Vicky Prasetyo masih berjuang agar pernikahannya dengan Kalina Oktarani bisa berjalan meski tertunda Ia menyebut ada syarat administrasi yang belum terpenuhi dari pihak jalan mempelai wanita Ternyata Kalina belum bisa mendapatkan tanda tangan sang ayah untuk surat keterangan wali nikah Tidak mau tinggal diam, Vicky Prasetyo berusaha membantu kekasihnya itu untuk mendapatkan restu dari orang tuanya Ia berencana untuk bertemu dengan calon mertuanya itu Sayangnya pertemuan tersebut belum bisa terjadi Vicky masih harus menunggu hingga ayah dari Kalina selesai menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus covid-19 Cuma sudah ngobrol banyak sama adiknya Kalina, Bayu Buat membahas permasalahan dengan ayahnya Kalina Saya sudah titipin juga surat penanda tanganan perwalian nikah Kata Vicky ditemui di jalan Kapten Tindian, Jakarta Selatan Dari pertemuan dengan Bayu tersebut, Vicky Prasetyo mulai tahu mengenai hubungan Kalina Oktarani dengan sang ayah Ternyata ia menyebut ada komunikasi yang berjalan tidak baik sejak lama Jadi permasalahannya itu kurang bagus komunikasi ini antara Kalina sama papanya Kata Vicky Meski belum bisa bertatap muka secara langsung Presenter yang juga mantan suami dari Angelilga itu juga mengatakan dirinya sedikit tahu apa keinginan ayah dari Kalina tersebut Ya papa sih mintanya kalau mau ditanda tangan nih Ya maaf apa baktinya Kalina yang bisa diberikan kepada ayah Gitu Jadi lebih ke hal seperti itu katanya Usaha terus dilakukan pria berjudul sang gladiator tersebut demi bisa menikahi Kalina Oktarani Yang mengaku mencoba untuk menyelesaikan masalah komunikasi tersebut Ini aku lagi coba mulai mengatur Ini aku lagi coba mulai mengulur benang merahnya agar benang kusut ini menjadi baik Aku sudah silaturahmi ke rumah papa cuma belum tahu tanggapan Responnya bagaimana ya semoga bisa selesai Ujar Vicky Ujar Vicky